dan seluruh pemangku kepentingan perguruan tinggi media. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Muhammad Taufik Budi Santoso, menargetkan investasi Jawa Barat tahun 2024 di kisaran 247 hingga 250 triliun rupiah. Angka ini meningkat setelah di tahun sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil merealisasikan investasi 210,6 triliun. Target ini sesuai dengan peningkatan target investasi nasional dari 1.400 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 1.650 triliun rupiah. Hal ini diungkapkan Taufik usai menghadiri Bewara Jawa Barat yang bertema West Java Investment Report 2023 and Economic Outlook 2024 di Gedung Sate Bandung selasa 30 Januari. Ia juga menambahkan untuk merealisasikan target 2024 pihaknya akan berkolaborasi dengan Kabupaten Kota untuk memudahkan perizinan. Jadi kalau kita lihat bahwa investasi itu menjadi penting untuk kita dorong dan kita fasilitasi dan disiapkan iklim yang kondusif ya. Karena kalau kita lihat dari pembentukan PDRB kan sebetulnya investasi itu adalah bagian yang penting ya. Selain konsumsi, pengeluaran pemerintah, kemudian juga ekspor dan import ya. Sementara itu Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Prabono, pada kesempatan yang sama mengungkapkan potensi investasi Indonesia masih menjanjikan, meski di tengah gejolak geopolitik global dan tahun politik. Dari sisi stabilitas politik dan masalah pemilu, insya Allah nggak jadi masalah. Barangkali tetap ada wait and see. Tetapi yang di luar, dia akan mencari return. Sepanjang kita menjaga dengan baik kondisi stabilitas makroekonominya, mereka akan realisis kok. Pada akhirnya kan memutuskan. Mungkin kalau mereka mau berjaga-jaga, dari 188 triliun, yang semula bahkan itu lebih tinggi dari target kita ya Bu ya, dari target Pemprov, ternyata kita bisa 210,6. Berarti apa? Dana-dana itu memang banyak. Selain meningkatkan kepastian dan kemudahan perizinan, rencananya pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi lain, seperti pengembangan industri hilirisasi berbasis potensi daerah, mendorong investasi inklusif, dan mengakselerasi implementasi ekonomi hijau. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. West Jawa has enchanting natural beauty, rich cultural heritage, and ever-growing infrastructure.